agama kita agama kasih sayang jadi berbuat ihsan itu dalam segala sesuatu apalagi suami kepada istri-istri kepada suami orang terdekat harus berbuat ihsan berbuat kebaikan bangun kasih sayang karena Allah bukan karena cantiknya kau lagi nikah mah ya akan nikah uh lagi cantik gitu udah 20 tahun gimana ini kita harus komitmen harus komitmen maka karena Allah kita lilah karena Allah subhanahuwata'ala nanti diganti istri kita jadi ratu bidadari kalah bidadari juga cantiknya kalah nanti disulap oleh Allah istri-istri kita jadi ratunya bidadari ratunya bidadari kalah dulu nih ya ibu-ibu syaratnya apa taat kepada Allah taat kepada Rasul taat kepada suami sepanjang tidak bertolak belakang dua-duanya belajar tahung jawab jadi suami tahung jawab sebagai imam sebagai imam itu bukan otoriter tapi memimpin mengasuh membimbing karena Allah istrinya belajar taat karena Allah walaupun lebih pintar daripada kita penghormatan harus terus walaupun suami kita lebih rendah pendidikannya suami istrinya S3 suaminya esteler wajib menghormati istrinya gajinya 20 juta suaminya 1 juta tetap wajib untuk menghormati suami itu dalam Islam penghormatan terhadap suami nah nanti di akhirat Allah akan mengganti kenikmatan yang di dunia mas sabarlah dikit kenapa bagai dikit memang dunia mas sedikit kenapa di dunia memang sebentar menahan hawa nafsu kita menahan hawa nafsu kita di dunia yang sementara ini sebab cita-cita bagi orang yang beriman adalah bukan dunia akhiratlah yang menjadi cita-citanya bukan dunia ini dunia ini tempat yang akan kita tinggalkan akhiratlah tempat yang akan menjadi tempat tinggal kita tempat tinggal kita akhirat membangkitkan kesadaran ini yang harus selama-lamanya karena kita diuji dalam kehidupan dunia ini urusan ekonomi ya urusan politik sosial dan yang lain-lain walikulin fitnah wa fitnatu umati al-mal